Pembesar kebocoran pipa gas di jalan MT Haryono di depan rumah sakit pusat otak nasional malam ini membuat panik warga dan pengguna jalan. Diduga insiden tersebut terjadi menyusul kesalahan BOR di proyek pembangunan ART. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita akan langsung terhubung dengan Sofian Firdaus di lokasi. Selamat malam Sofian. Selamat malam Yufi. Ya Sofian bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di lokasi. Situasi terkini saat ini petugas dari pekerjaan proyek LRT sedang mengerahkan satu alat berat untuk menggali di kebocoran pipa tersebut. Dan sekarang juga tim pemadam kebakaran sudah mengerahkan dua mobil untuk menjinakkan alat semburan dari pipa gas tersebut. Yufi. Ya Sofian bisa diinformasikan posisi persisnya dari kebocoran pipa gas ini di sebelah mana? Posisi persisnya tepat di depan kantor BNN Jakarta Yufi. Dan sampai saat ini jalan MT Haryono masih ditutup oleh petugas kepolisian. Karena petugas kepolisian memberikan kesempatan untuk para pekerja untuk memperbaiki kebocoran pipa tersebut, Yufi. Apa bahayanya dari petugas? Sampai saat ini belum ada kualifikasi dari petugas PGN maupun dari proyek untuk bahaya atau tidaknya. Namun sejumlah warga dilarang untuk mendekat dari radius 200 meter Yufi. Baik, informasi awal diinformasikan seperti apa dari kronologi kebocoran gas ini Sofian? Kronologisnya bahwa menurut warga yang berjualan di sekitar BNN, pukul setengah 8 malam tadi sedang ada dilakukan pengaburan tanah di sekitar depan BNN. Lalu tiba-tiba langsung terdengar bunyi seperti kebocoran gas. Seperti itu Yufi. Hingga saat ini apakah sudah diketahui pipa gas milik pihak mana? Belum ada konfirmasi dari petugas maupun pekerja proyek tersebut Yufi. Dari peristiwa bocornya pipa gas ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mensterilkan lokasi Sofian? Menurut petugas kepolisian, polisi pun masih situasinya situasional untuk membuka kembali jalan di depan MC Haryono mengarah pancoran Yufi. Baik, kita ketahui bahwa di kawasan tersebut apalagi di jam-jam pasca pulang kantor begitu merupakan lokasi yang rawan sekali dengan kemacetan. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana? Benar Yufi, saat ini di MC Haryono mengarah cawang dan sebaliknya itu terlihat padat dan karena jalan MC Haryono ditutup oleh petugas Yufi.